Intro Sejak ditangani oleh Sinteong, prestasi Indonesia sejatinya mulai membaik. Itu terbukti karena peringkat FIFA dari timnas perlahan mulai naik, dari peringkat 170-an hingga kini naik ke peringkat 146. Namun sayangnya dalam beberapa pertandingan terakhir, performa timnas tiba-tiba anjok, entah itu di pertandingan resmi maupun persahabatan. Ternyata masalah ini sebelumnya juga pernah disinggung oleh Luis Mila. Lantas bagaimana reaksi dari pelatih asal Spanyol tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, tahun lalu hingga awal tahun ini, timnas Indonesia telah melakukan beberapa pertandingan. Dalam pertandingan yang dijalani Squad Garuda, hasilnya pun cukup baik. Karena mampu mengalahkan negara-negara seperti Turkmenistan hingga Burundi. Indonesia juga hanya kalah 2-0 saat pelawan Argentina. Padahal negara tersebut adalah negara terkuat saat ini. Karena sebelumnya mereka berhasil menengguh trofi Piala Dunia tahun 2022. Hasil itulah yang membuat fans timnas optimis terhadap performa Indonesia. Dan kemudian yakin Squad Garuda bakal berbicara banyak saat bermain di ajang resmi. Hingga mendekati akhir tahun 2023, Indonesia harus berhadapan dengan Brunei. Laga itu adalah awal petualangan timnas di babak kualifikasi Piala Dunia. Pada laga itu, timnas tampak terlalu kuat saat memila Brunei. Bagaimana tidak? Karena dari dua lag yang telah dijalani, Indonesia menang dengan skor yang sangat telak 6-0. Sehingga agregat akhirnya adalah 12-0 untuk Indonesia. Sehingga mereka berhak lolos ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya adalah ujian yang sesungguhnya bagi timnas. Namun banyak yang yakin jika Indonesia mampu mengatasi semuanya dan meraih hasil terbaik. Sayangnya pada pertandingan pertama, Indonesia dibantai oleh Irak. Hasil kurang meyakinkan kembali diraih oleh Indonesia saat mereka hanya bermain imbang melawan Filipina. Tentu sebuah hasil yang cukup mengejutkan karena tiba-tiba performa timnas menjadi menurun. Rasa pesimis kemudian mulai muncul karena setelah ini Indonesia akan bermain di ajang Piala Asia. Sebuah ajang yang bakal mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat. Salah satunya adalah Jepang. Sebelum bermain di Piala Asia, Indonesia memutuskan untuk menjalani beberapa uji coba. Salah satunya adalah melawan Libya. Uji coba itu akhirnya dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan seperti yang kita tahu, timnas kembali menelan kekalahan. Kali ini Jordi Amat dan kawan-kawan kalah dengan skor yang sangat telak, 4-0. Uniknya beberapa gol dicetak oleh Libya berkat blunder dari pemain timnas. Momen ini sangat mirip saat Indonesia dibantai oleh Irak. Tentu sebuah hasil yang sangat mengecewakan. Namun paling tidak, Sinteyong sudah tahu kekurangan dari timnas Indonesia. Kekurangan timnas yang masih dikeluhkan Sinteyong Wajar jika Sinteyong tahu kekurangan dari Indonesia karena dirinya adalah pelatih yang sudah cukup lama menangani timnas. Dari beberapa kekurangan yang disadari oleh Sinteyong, passing menjadi kendala utamanya. Selain passing, para pemain Indonesia ternyata juga belum terlalu paham soal teknik dasar yang ada di sepak bola. Sehingga Sinteyong harus mengajarinya terlebih dahulu. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan saat masih menangani timnas Korea Selatan. Masalah yang sama-sama dikeluhkan Luis Mila Sebelum Sinteyong, Indonesia memiliki beberapa pelatih. Salah satunya adalah Luis Mila. Namun sayang, pelatih asal Spanyol itu hanya beberapa tahun menangani timnas. Meski sebentar, Luis Mila sangat paham dengan kekurangan yang dimiliki oleh skuad Garuda. Uniknya, kekurangan Indonesia sangat mirip dengan apa yang sebelumnya dikeluhkan oleh Sinteyong. Saya merasa pemain tertinggal dalam hal pengetahuan sepak bola. Ini akibat kekosongan pendidikan di usia muda. Jadi, kami harus mulai mengajari banyak konsep karena mereka punya potensi besar untuk berkembang. Kata Luis Mila pada kick off Indonesia. Tugas Berat Sinteyong Saat melatih Korea Selatan, Sinteyong tinggal menerapkan taktik yang akan dimainkan di pertandingan. Namun hal itu tidak bisa dilakukan oleh Sinteyong saat menangani timnas. Karena dirinya juga harus mengajari teknik-teknik dasar terlebih dahulu. Masalah yang akhirnya membuat tugas Sinteyong menjadi lebih berat. Dan pastinya bakal menggagu fokusnya soal penerapan taktik yang bakal ia jalankan. Puncaknya performa timnas pasti tidak akan maksimal di lapangan. Kini menarik dinantikan apakah Indonesia bisa bangkit di bawah kendali Sinteyong. Namun yang pasti jika ingin bangkit, masalah seperti tadi harus ditangani lebih cepat. Karena jika tidak, maka performa Indonesia sama seperti biasanya. Untuk masalah yang paling arjen adalah soal passing. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir, banyak kesalahan passing yang dilakukan pemain. Hingga akhirnya berujung gol bagi tim lawan. Jadi itulah reaksi dari Luis Mila saat melihat performa timnas Indonesia saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.